Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak Hari ini kita akan belajar Mengenai beberapa macam Cara untuk mencari mol Kamu lihat terlebih dahulu Dia Partikel Larutan Gas atau padatan Jika partikel Berarti menghitung molnya Dengan cara jumlah partikel Dibagi 6,02 Dikali 10 pangkat 23 Jika dia larutan Maka Molaritas dikali dengan volume Jangan lupa volumenya Dalam liter Jika menggunakan mililiter Berarti nanti milimol Begitu ya Kemudian Jika dia padatan Berarti ada 2 Kemungkinan Kalau dia unsur Maka pakainya Masa dibagi dengan AR Jika dia senyawa Maka rumusnya Masa dibagi dengan MR Untuk gas Gas Dibedakan menjadi 4 pengukuran Dilihat Jika dia diukurnya Pada suhu 0 derajat Celsius Tekanannya 1 ATM Berarti dia dalam kondisi STP Maka rumus yang digunakan VSTP Dibagi 22,4 Jangan lupa Volume dalam liter Jika dia diukur dalam T sama dengan suhu kamar P nya sama dengan 1 ATM Berarti dia dalam kondisi RTP Maka rumus yang dipakai adalah VRTP Dibagi 24 Volumenya dalam liter Kemudian yang ketiga Jika dia diukur pada T titik-titik derajat Celsius Atau suhunya tertentu Dan tekanannya tertentu Dan R sama dengan 0,082 Atau sama dengan 0,08 Maka rumus yang digunakan Untuk mencari mol V dikali P Dibagi R kali T Kemudian yang terakhir Jika T dan P nya itu Sama dengan gas lain Maka rumus yang dipakai adalah Rumus aturan Avogadro Dimana perbandingan mol Sama dengan perbandingan volume Sehingga diperoleh Mol 1 dibagi volume 1 Sama dengan mol yang kedua Dibagi volume yang kedua Terima kasih telah menonton